Intro 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 Inilah pasukan goi Prabu Siliwangi yang paling setia. Macan lodaya sangat identik dengan Prabu Siliwangi, sosok hewan yang setia dan disebutkan sebagai pelindung atau hodam sampai ke tujuh turunan. Dalam kisahnya, bahwa perjumpaan tersebut terjadi di Curug Sawer, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Prabu Siliwangi yang masih muda, diriwayatkan berjumpa dengan macan lodaya atau orang Sunda menyebutnya maung lodaya atau hanya disebut lodaya saja. Perjumpaan Prabu Siliwangi dengan makhluk tersebut, terjadi di Curug Sawer, Kabupaten Majalengka. Waktu itu, usianya masih sangat muda dan gemar berkelana keluar masuk hutan. Awalnya, perjumpaan itu berujung pada pertempuran. Namun, pada akhirnya pasukan macan tersebut dapat ditaklukan. Sehingga menjadi pendamping Prabu Siliwangi sekaligus sebagai pusaka. Kendati disebut macan, namun sesungguhnya lodaya yang dimaksud sebagai pendamping Prabu Siliwangi adalah hodam harimau. Versi lain mengapa Prabu Siliwangi dikaitkan dengan macan lodaya, yaitu tidak lepas dari wangsit Siliwangi yang menyebutkan terjadi moksa dan berali rupa menjadi maung bodas atau harimau putih. Di masyarakat Sunda hingga Kiwari, kepercayaan dan keterkaitan antara Prabu Siliwangi dan harimau masih dipercaya. Bahkan di kawasan hutan kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, dipercaya masih ada harimau yang bukan hewan tetapi makhluk goib dan dikaitkan dengan Prabu Siliwangi. Harimau yang dikaitkan dengan Prabu Siliwangi saat ini sebenarnya sudah punah, atau dikenal dengan harimau Jawa. Karenanya, meski sebagian orang meyakini harimau Jawa masih ada, namun masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, khususnya di Subang Kabupaten Kuningan meyakini itu adalah makhluk goib. Harimau menjadi simbol dari Prabu Siliwangi karena diyakini beliau memiliki hodam tersebut, juga berali rupa saat beliau melakukan moksa. Kepercayaan ini, juga dikaitkan dengan Wang Siti Siliwangi yang dikenal sebagai pernyataan terakhir Sri Baduga Maharaja kepada pengikutnya, sebelum ngahyang atau moksa, dan pajajaran berakhir. Wang Siti Siliwangi juga menjadi awal mula munculnya persepsi, yang mengaitkan dengan harimau Jawa atau dalam bahasa Sunda disebut maung. Dalam legenda disebutkan sebelum benar-benar menghilang, Prabu Siliwangi meninggalkan pesan atau amanat kepada para pengikutnya. Amanat yang dikenal dengan Uga Wang Siti Siliwangi ini, diantaranya, memuat pesan Siliwangi tentang masa depan atau wacana pajajaran di masa depan. Dari mulai hari ini, pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang akan mencoba, supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, tapi menelusurinya harus memakai dasar. Tapi sayangnya yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong. Dan bahkan berlebihan kalau bicara, perjalanan spiritual menelisik jejak Satrio Piningit, halaman 16. Setelah menyampaikan pesan, Prabu Siliwangi kemudian ngah yang atau moksa. Salah satu bunyi wangsit yang populer di kalangan masyarakat Sunda yang berbunyi. Kalau aku sudah tidak menemanimu, lihat saja tingkah laku harimau. Inilah yang kemudian menjadi dasar dan keyakinan, bahwa Prabu Siliwangi telah bersalin rupa menjadi harimau. Sebagian pendapat menerangkan harimau di sini tidak bermakna harfiah, melainkan lebih merujuk karakter harimau yang diidentifikasi sebagai pemberani dan menyayangi keluarga. Poin kedua dari karakter itu, yaitu menyayangi keluarga, dikaitkan dengan pilihan Prabu Siliwangi yang konon memutuskan untuk mundur dan tidak meladeni pasukan Islam. Pasalnya, dia menghindari pertumpahan darah. Mengingat pertempuran itu, yang salah satunya dipimpin oleh Raden Kian Santang, yaitu salah satu keturunan Prabu Siliwangi. Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja, yang diidentikan dengan Prabu Siliwangi, pun sesungguhnya bukanlah raja terakhir dari Pakuan Pajajaran. Masih ada lima raja lagi setelahnya yaitu Prabu Surawi Sesa, tahun 1521 sampai tahun 1535, Ratu Dewata, tahun 1535 sampai tahun 1543, Ratu Sakti, tahun 1543 sampai tahun 1551, Nilakendra Toha Andi Majaya, tahun 1551 sampai tahun 1567. Kemudian Raga Mulia Surya Kancana sebagai raja terakhir, ketika pengaruh Islam mulai masuk dan meruntuhkan kerajaan tersebut pada tahun 1579 Masehi. Demikian kisah Prabu Siliwangi yang seringkali dikaitkan dengan Maung atau Macan Lodaya, yang diduga merujuk pada Hari Mau Jawa. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.